dan ya teman-teman jadi di video kali ini kita ndak bakalan bermain game Minecraft dulu ya teman-teman jadi di video kali ini kita bakalan membuat video bagaimana cara memasang shaders di Minecraft Pocket Edition ya teman-teman karena banyak dari kalian yang ingin dibuatkan video ini jadi mungkin ini bakalan saya buatkan ya dan disini kalian cukup menyiapkan shadernya yang sudah kalian download ya karena pasti kalian setiap download shader tuh pasti tulisan belakangnya ada yang tulisan zip ada yang mc-pack ya Nah jadi caranya itu ini cukup mudah sekali ya kalian cukup yang zip ini tinggal kalian ubah namanya ya untuk yang mc-pack tidak perlu dirubah jadi disini tulisan zipnya kalian hapus aja kalian tubuh menjadi mc-pack seperti ini ya teman-teman dan ya lalu kalian tekan ok aja dan ya ini jika sudah selesai ini langsung saja kalian tekan saya shadernya lalu kalian tekan yang tanda panah ini ya yang disebelahnya terusan lihat ini lantakan otomatis nanti bakalan ada muncul seperti ini ya lalu keren buka-buka dengan Minecraft nih yang logo Minecraft kalian tekan aja dan ya otomatis nanti bakalan eh kalian bakalan masuk dulu ke aplikasi Minecraft nya teman-teman jadi disini kalian tunggu saja ya dan ya jadi disini bakalan ada tulisan import start ya kalian tunggu sampai selesai selesai aja dan ya disini sudah terpasang sukses import validitas shader versi 3.2.1 ya dan ya disini langsung saja kita cek ya dan ya sudah teimpor ya teman-teman ya disini langsung kalian aktifkan aja seperti biasanya langsung saja kita aktifkan dan kita bakalan masuk ke wordnya ya teman-teman dan ya untuk shader ini tuh sudah saya share di video kemarin ya karena tinggal tonton aja video yang kemarin yang sudah saya showcase itu ya sebelumnya minta maaf kalau di luar situ ribut ya teman-teman ya dan ya disini saya sudah ada di wordnya teman-teman ya disini sudah shadernya sudah terpasang ya jadi buat kalian tidak perlu bingung lagi untuk cara pasang shadernya ini mudah banget caranya ya cukup kalian ikutin aja disini cara pasangnya dan juga ini mudah banget tinggal kalian ikutin aja video tadi ya oke mungkin segi naik dulu untuk video kali ini mungkin jika ada kesalahan mohon dimaafkan dan semoga buat kalian bermanfaat dan jangan lupa like comment and subscribe ya teman-teman ya oke sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati